Hai Agung Hapsah kalian pasti tahu kan kalau kalian memperhatikan video-video dia dari segi editingnya itu ada beberapa teknik editing atau gaya editing yang sering banget dipakai oleh Agung Hapsah ya misalnya kayak gini kayak gini kayak gini dan lain-lain tapi di video kali ini aku akan coba bikin tutorial gimana cara bikin stabil efek seperti Agung Hapsah di Vegas Pro Oke hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku Reza Vrio aka Reza Vabs dan di video kali ini aku akan menjelaskan gimana cara bikin stabil efek seperti Agung Hapsah di Vegas Pro yang kayak gini nah stabil efek ini sering banget digunakan oleh Agung Hapsah ya sebenarnya cuma Agung Hapsah sih banyak youtuber-youtuber lain yang pakai efek ini ya mungkin karena mudah elegan dan simpel gila ya tapi yang paling tersorotkan ya Agung Hapsah itu jadi ini caranya Oke pertama-tama buka Vegas Pro kalian ya terus masukin banyak kayak screenshot-an dari artikel atau apalah gitu yang banyak tulisan-tulisan gitulah pokoknya Nah terus kalian bikin video track baru caranya klik kanan di layar yang kosong terus pilih insert video track Nah setelah itu kalian pergi ke media generator dan cari yang namanya solid color nah kalian klik aja tuh oke di sini kan ada beberapa pilihan warna nih ini terserah kalian mau pilih warna yang mana aja ya tapi disini aku pilih yang warna kuning ya klik lalu kalian drag-and-drop aja ke video track yang paling atas habis itu kita pergi ke track motion yang ini kalau semisal yang dua ini aktif itu kalian matiin aja dua-duanya Nah kalau sudah tinggal kalian pas-pasin aja tuh sama text yang mau dikasih stabilo efek misalkan ragu-ragu nih udah pas atau belum ya kalian turunin aja opacity nya yang solid color tadi turunin ke ya sekitar 90% sampai 50% lah ya iya terserah kalian pokoknya cuman biar kita tuh bisa ngepasin si stabil efeknya Oke kalau dikira udah pas ya kan kalian naikin lagi opacity nya ke 100 habis itu kalian pergi ke compositing mode disini terus source alpha kalian ganti ke custom custom ya kalau kalian cari yang namanya es layer nah sampai disini bagi kalian yang nggak ada es layer mungkin kalian belum install supplier plugin di deskripsi itu udah aku kasih link downloadnya jadi kalian yang mau download ya tinggal download dan install aja Oke lanjutin dulu ya kita klik es layer terus pilih ad lalu oke nah ntar bakal muncul kayak gini kan langsung aja modenya ini dari normal ganti aja ke multiply BM nah disini kalian bisa lihat kan udah terstabilo ya oke sudah ya kita close aja dulu nih langkah selanjutnya yaitu kita menganimasikan stabilo efeknya pakai keyframe nah oke sekarang kita masuk ke event paint and crop lalu disini kalau aku pakai masking jangan lupa dicentang ya terus aku pilih yang ini rectangle or square mask creation tool apoknya yang kotak ini lah ya nah ini kalian bikin kotakan kayak gini kotakan full kayak gini kalau udah keyframe yang paling pertama ini geser ke kanan ya ke detik berapa terserah kalian lalu bikin lagi keyframe yang paling awal dan untuk masingnya ini di bagian kanan kalian geser ke kiri sampai warna kuningnya tuh udah nggak kelihatan di preview betulah ya Nah kayak gini pokoknya terus kalian bisa coba play untuk ngetes dan ya udah jadi sih ya terus habis itu terserah kalian mau dianimasikan kayak gimana gitu ya sebagai contoh nih di keyframe yang paling awal aku bikin aku klik kanan terus aku pilih yang smooth terus di keyframe yang paling kiri aku kasih slow Nah ntar hasilnya kayak gini ya jadi ya pokoknya kalian ngulik sendirilah Oke sip Nah gimana gampang kan Oke segitu tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua nama kuriswa brio aka Rizal Vabs dan sampai juga di videoku selanjutnya so styling and see ya wassalamu'alaikum warahmatullahi beratuh kalau kalian memperhatikan video-video dia dari kalau kalian ya mungkin udah dibuat eh oke segitu Oke segitu atas itu oke segitu atas itu dah jadi selamat menikmati jadi selamat menikmati Terima kasih.